Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kita sudah rapat bersama seluruh jajaran OPD terkait, ini kita sudah mempersiapkan nanti anggaran-anggaran untuk kebutuhan. Walaupun kita isolasi wilayah 4 bulan, kita baru membahas untuk kebutuhan masyarakat selama 2 bulan. Ini berarti di bulan April dan bulan Mei. Kita sudah mempersiapkan, ini ada beberapa anggaran ya, untuk totalnya ini ada 27 miliar ya nanti. Di antaranya untuk warga masyarakat yang bergolong miskin atau tidak mampu, ini jumlah keseluruhan di Kota Tegal ini ada 7 persen. Ini 7 persen dari jumlah jiwa Kota Tegal ya, data yang terakhir itu 285 jiwa Kota Tegal. Ini kalau 7 persennya, ini kan berarti kurang lebih 20 ribu orang yang harus kita bantu ya. Nanti kita akan bantu sepako ya. Ini apa, per orang nilainya 110 ribu ya untuk di awal ini. Ini harapkan tentunya ini membantu masyarakat Kota Tegal yang membutuhkan. Selain itu, ada beberapa PKL ya, jumlahnya ada 560 ya jumlah PKL dan juga ada juru parkir dan juga tenaga medis yang harus kita bantu. Mengantisipasi masalah-masalah lain seperti penimu dan sebabu, apakah ada tim yang dibuat? Kita semuanya minta apa namanya, semuanya harus dipantau, semuanya harus dicek, kadangkali ada akunum-akunum yang tidak bertanggung jawab. Kita nanti, sebentar lagi, kita nanti besok ya, rencana kita ada cek buluk ya sama pasar untuk apa namanya, kebutuhan masyarakat agar nanti selama mereka berdiam di rumah, ini tentunya kebutuhan juga harus tercukup. Artinya ada jaminan tak? Ya, ada jaminan. Kita sudah menghitung masyarakat Kota Tegal, ini nanti ada rencana 4 bulan ya. Tapi 4 bulan ini sifatnya kan kondisional. Kalau dipandang atau dilihat ini kondisinya membaik, kita tidak harus 4 bulan, bisa 3 bulan atau 2 bulan. Yang terpenting untuk 2 bulan ini kita sudah memikirkan masyarakat yang tentunya berdampak ya, karena kebijakan pemerintah Kota Tegal untuk mengisolasi wilayah atau isolasi terbatas. Jangan lupa subscribe ya!